Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat Sehingga kita dapat melaksanakan Kegiatan pembelajaran pada kali ini Bertemu lagi dengan saya Ujang Arif Fardika Kita nanti akan membahas Mengenai materi baru di bab 1 Berkaitan dengan Pembangunan dan pertumbuhan wilayah Yang mana Pada Pertemuan sebelumnya Kita sudah membahas Mengenai Konsep wilayah Kemudian tata ruang Itu di dua video sebelumnya Nah sekarang kita nantikan Bicara mengenai materi baru Di bab 1 Tentang pembangunan dan pertumbuhan wilayah Karena tadi wilayah Itu merupakan suatu Daerah dengan Karakteristik tertentu Kemudian tata ruang Ini adalah pengaturan Penataan suatu wilayah Agar wilayah itu dapat Tumbuh Berkembang Dengan baik dan teratur Dan Memperhatikan konsep Pembangunan yang berkelanjutan Nah Dalam wilayah itu Dalam tata ruang itu Nanti ada Pembangunan dan pertumbuhan wilayah Apa itu Nah nanti kita akan bahas disini Ini adalah materi yang menarik Kayak gitu Yang nanti kita akan kaji bersama Oke Saya akan berikan Gambaran umumnya dulu Tentang materi yang akan kita pelajari Pembangunan Pembangunan Apa itu pembangunan Bangun Bangun tidur Pembangunan 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 atau development Ini adalah sebuah proses perubahan Yang mencakup sistem sosial Seperti Sistem politiknya Sistem ekonomi Infrastruktur Pertahanan Pendidikan Dan teknologi Kelembagaan Serta budaya Itu pembangunan Atau development Jadi pembangunan yang dimaksud disini Yang nanti akan kita bahas Itu bukan hanya pembangunan yang Bersifat fisik saja Tapi bisa juga itu kaitannya dengan Faktor-faktor sosial masyarakat Yang ada di suatu wilayah Nah nanti kita akan bahas disana Tapi sebelum masuk ke materi Seperti biasa Nanti saya akan putarkan video apersepsinya Kemudian setelah video apersepsi Nanti saya akan sampaikan tujuan pembelajaran Kemudian saya akan jelaskan Secara detail Mengenai materi Pembangunan Dan pertumbuhan wilayah Di video part 3 ini Oke Nah sekarang Kita sama-sama Simak Dan perhatikan Video apersepsinya Satu Dua Ibarat permainan SimCity Dimana Anda dapat membangun sebuah kota Dengan memperhatikan permasalahan yang kompleks Seperti kepadatan penduduk Ketersediaan listrik Serta tingkat polusi yang ada Geographic Information System atau GIS Adalah sebuah teknologi yang memungkinkan kita Untuk mendapatkan visual sebuah lokasi lengkap Dengan real-time data Hal tersebut juga dapat membantu kita Untuk menemukan masalah Dan menentukan solusi terkait pembangunan yang akan dilakukan Termasuk diantaranya tentang kepadatan penduduk Atau infrastruktur Tak hanya di kota saja Kita bisa menggunakan sistem ini Dimanapun lokasi yang diinginkan Geography Information System atau GIS nih Pak Boleh tolong jelasin gak sih Apa sih GIS ini sebenarnya? Nah GIS ini sebenarnya suatu fenomena yang menarik Sebagaimana kita ketahui Sekarang dalam dunia ini kan banyak dinamika Kita lihat dinamika iklim Dinamika kependudukan Dinamika politik Kebencanaan Kemasyarakatan Nah GIS Ya atau disebut GIS Atau dalam bahasa Indonesia adalah Sistem Informasi Geografis Adalah kemampuan untuk mengolah Semua data-data ini Dalam konteks lokasi Dengan konteks lokasi Memungkinkan semua komponen masyarakat Pemerintah Baik itu juga agensi Maupun masyarakat dunia Untuk melihat permasalahan secara jelas Sesuai dengan konteks lokasi Dimana permasalahan tersebut Data yang digunakan oleh GIS Merupakan data resmi yang diperoleh Dari instansi pemerintah terkait Pantauan satelit Ataupun drone Hal tersebut membuat solusi pembangunan kota Dapat dibuat secara lebih tepat Nah ini adalah suatu simulasi Dari Tata Ruang Jakarta Dalam format yang sangat mudah dipahami Kita berikan color coding Nah ini dibuat oleh peta Tata Ruang Jakarta Dengan menggunakan teknologi GIS Yaitu oleh Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Semuanya dipetakan dengan data-data yang lengkap dan precise Yang akan membantu misalnya orang yang akan menentukan Atau pembangunan di suatu wilayah Apakah itu termasuk zona penduduk Atau residensial Zona komersial Dimana orang berbisnis Zona perkantoran Atau zona alam terbuka Sehingga ini menjadi informasi yang transparan Bisa digunakan oleh segala komponen masyarakat Dan semuanya nanti bisa mendukung kepada sustainable development Bagi kota Jakarta Salah satu keunggulan GIS ini adalah Pemanfaatan yang dapat digunakan oleh siapapun Termasuk pemerintah sebagai regulator Manusia tidak menjadi objek Tidak menjadi objek dari pembangunan Tapi menjadi driver Dari transformasi pembangunan itu sendiri Pemerintah sudah membangun infrastruktur Infrastruktur dan lain sebagainya Apakah infrastruktur itu berjalan dengan baik atau tidak Atau malah memberikan efek yang negatif pada masyarakat ternyata Nah itu bisa Masyarakat bisa menjadi check and balance Menjalankan fungsi check and balance untuk pemerintah itu sendiri Pembangunan berkelanjutan menjadi faktor penting saat ini Untuk menghindari permasalahan dalam jangka panjang Terkait sosial, ekonomi, maupun iklim GIS merupakan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan semua itu Untuk mencoba aplikasi ini Anda dapat mengunjungi situs tataruang.jakarta.id Baik, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan video apresepsi Berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari bersama di bab satu ini Pada video part 3 Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran Tunjuk pembelajaran di sini adalah harapan Yang nanti harus dikuasai Dikuasai oleh kalian setelah melakukan pembelajaran online pada pertemuan kali ini Yang pertama, nanti diharapkan kalian mampu memahami pembangunan wilayah Dengan berlandaskan pada konsep pembangunan berkelanjutan Kemudian yang kedua, nanti diharapkan kalian memahami pertumbuhan wilayah Dengan memperhatikan apa? Memperhatikan keunggulan komparatif dari masing-masing wilayah Oke, yang selanjutnya kita langsung ke materi saja Pembangunan dan pertumbuhan wilayah Pertumbuhan dan perkembangan ini merupakan dua hal yang berjalan sejajar dan berdampingan Jadi antara pertumbuhan dan perkembangan itu adalah satu kesatuan Adanya pembangunan di suatu wilayah Baik itu pembangunan infrastruktur, pembangunan karakter, pembangunan mental Dari penduduk suatu wilayah Itu disebabkan oleh pertumbuhan juga Pertumbuhan apa? Dari segi ekonomi Kemudian dari segi apa lagi? Dari segi kesejahteraan Pertumbuhan dari apa? Dari ilmu pengetahuan yang mereka kuasai Yang pertama, pembangunan Pembangunan atau development Ini merupakan proses perubahan Perubahan yang berkaitan dengan sistem sosial Kemudian politik, ekonomi, infrastruktur, pendidikan, teknologi, kelembagaan, budaya Yang selanjutnya, prinsip dasar dalam pembangunan wilayah Yang pertama, sebagai growth center Maksudnya bagaimana growth center itu? Wilayah pembangunan Ini tidak hanya bersifat internal di wilayah tersebut saja Jadi ketika suatu wilayah dibangun Itu tidak hanya internal bagi wilayah tersebut yang terdampak Namun harus diperhatikan Seberapa atau pengaruhnya bagaimana Pengaruhnya bagaimana? Split efeknya bagaimana? Bagi pertumbuhan yang dapat ditimbulkan Bagi wilayah yang ada di sekitarnya Baik itu secara regional Ataupun secara nasional Baik itu pengaruh positif Yang kedua, pengembangan wilayah ini merupakan upaya kerjasama Pengembangan antar daerah dan menjadi persyaratan utama bagi keberhasilan pengembangan wilayah tersebut Jadi ketika kita berbicara pembangunan Ini tidak berdiri sendiri antara satu wilayah dengan wilayah lain Harusnya mereka saling bekerjasama Dan pembangunan yang dilakukan itu terintegrasi Antara satu wilayah dengan wilayah lainnya Sehingga menghasilkan keuntungan yang optimum Bagi warga atau bagi masyarakat yang berada di dua wilayah tersebut Dan meminimalisir dampak negatif dari pembangunan yang dilakukan Kemudian yang ketiga Pola pengembangan wilayah ini bersifat integral Yang merupakan integrasi dari daerah yang tercakup dalam wilayah melalui pendekatan kesetaraan Jadi nanti antara satu daerah Atau antara satu wilayah dengan wilayah lain Ketika akan melakukan pembangunan Tidak boleh disitu ada seolah-olah superior Yang lebih kuat, lebih menekan dalam hal pembangunan Kemudian tanpa memperdulikan split efeknya bagi wilayah yang ada di sekitar Khususnya ini adalah split efek pengaruhnya dalam hal pengaruh negatif Itu harus dipertimbangkan, harus diperhatikan Kemudian yang keempat Dalam pengembangan wilayah Mekanisme pasar juga harus menjadi persyaratan Perencanaan pengembangan kawasan Apa sih yang dibutuhkan saat itu? Baik itu Apa sih yang paling urgent untuk dilakukan pembangunan? Oke Baik Yang selanjutnya Konsep pokok dalam pembangunan Adalah berorientasi pada Kebutuhan dan keterbatasan Artinya Pembangunan harus mampu memenuhi kebutuhan masa kini Tanpa mengurangi kebutuhan Generasi masa yang akan datang Nah ini merupakan prinsip Prinsip dari pembangunan yang berkelanjutan Karena apa? Karena jangan sampai Pembangunan yang dilakukan saat ini Untuk memenuhi kebutuhan saat ini Untuk memenuhi kebutuhan saat ini Itu berdampak buruk terhadap generasi yang akan datang Atau generasi yang akan datang itu Tinggal merasakan kerusakannya Itu yang seperti itu Jadi pembangunan yang dilakukan itu Memenuhi kebutuhan saat ini Kemudian kebutuhan itu juga Nanti sama dengan kebutuhan Pada generasi yang akan datang Tanpa mengurangi kemampuan Wilayah tersebut Untuk memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang Yang selanjutnya Tujuan pembangunan Ini dapat dicapai dengan memperhatikan berbagai permasalahan Jadi ketika kita akan membangun suatu wilayah Kita harus mencari dulu Mengidentifikasi Kira-kira masalah ini akan seperti apa Terus kemudian langkah seperti apa yang harus kita lakukan Yang pertama Pengendalian pertumbuhan penduduk Dan kualitas sumber daya manusia Yang kedua Pemeliharaan daya dukung lingkungan Kemudian yang ketiga Pengendalian ekosistem dan jenis spesies Sebagai sumber daya Bagi pembangunan Yang keempat Pengembangan industri Yang kelima Mengantisipasi Krisis sebagai penopang Untuk memenuhi Kebutuhan dari industrialisasi Saya cukup menarik untuk membahas ke poin satu Pengendalian pertumbuhan penduduk Dan kualitas sumber daya manusia Jadi ketika akan membangun suatu wilayah Baik itu pembangunan infrastruktur Ataupun sosial masyarakat Kita harus memperhatikan Katanya dengan pengendalian pertumbuhan penduduknya Jangan sampai Suatu wilayah Yang tumbuh Dan disitu terbangun Wilayah baik dari segi infrastruktur Ataupun segi ekonomi Sosial masyarakatnya Itu nanti akan menjadi Daya tarik yang berlebih Akan menjadi daya tarik yang berlebih Bagi penduduk di wilayah sekitar Dan nanti semua akan tertuju ke wilayah tersebut Sebagai core Sebagai inti Untuk apa? Untuk mengadu nasib Untuk mencari pekerjaan Dan itu nanti akan menjadi beban Akhirnya Akan menjadi beban Bagi apa? Bagi wilayah yang dituju Ketika nanti itu sumber daya manusianya yang datang ke sana Ke inti itu sebagai pusat pertumbuhan Itu memiliki kualitas Tidak terlalu bermasalah Dia akan memperoleh pekerjaan Dia akan memperoleh penghasilan Tetapi bagaimana ketika yang datang itu adalah Orang-orang yang minim kualitas Tetapi dia mencoba Keberuntungan Dengan dia datang ke Wilayah pusat pertumbuhan Nah ini jika dibiarkan terus Akan menjadi sebuah Masalah baru Akan menjadi sebuah masalah Sosial di wilayah tersebut Makanya Kalau kita melihat di Jakarta Itu terkadang kita tidak Heran Tidak asing Ketika kita menjumpai Di sana ada istilah Slum area Nah itu contoh Contoh realnya Dalam kehidupan Ketika Dalam pembangunan itu Tanpa memperhatikan Pengendalian pertumbuhan penduduk Dan kualitas sumber daya Manusia yang ada Baik Yang selanjutnya Ini katanya dengan Pertumbuhan wilayah Pertumbuhan wilayah Khususnya katanya dengan Pusat pertumbuhan Ini merupakan suatu wilayah Yang berkembang secara pesat Khususnya Kegiatan ekonomi Sehingga Menjadi pusat pembangunan Daerah yang ada di sekitar Pusat pertumbuhan Akan mendorong Perkembangan wilayah Yang ada di sekitarnya Dan hal ini juga Munculnya Pusat pertumbuhan itu Disebabkan oleh beberapa Faktor Yang pertama Sumber daya alam Kemudian yang kedua Sumber daya manusia Yang ketiga Yang ketiga berkaitan dengan Fisiografi Atau lokasinya Kemudian yang keempat Fasilitas pendukung Jadi Tidak Sembarangan Ternyata Suatu wilayah itu Akan menjadi pusat Pertumbuhan suatu wilayah Ketika Disitu memenuhi Beberapa faktor Yang mana faktor ini Sangat Terintegrasi Antara satu dengan yang lain Tidak bisa Hanya salah satu saja Yang mendominasi Katanya dengan sumber daya alam saja Yang dimiliki Tapi sumber daya manusianya Kurang berkualitas Ataupun Sudah semua Ada sumber daya alam Sumber daya manusia Kemudian Fisiografis Atau lokasinya Itu juga bagian dari Hal yang mendukung Tetapi Tidak Ditopang oleh Ketersediaan Fasilitas penunjang Misal Katanya dengan Fasilitas Transportasi Tidak memiliki Bandara Tidak memiliki Kelabuan Itu juga nanti akan Menghambat Suatu milih itu Menjadi pusat Pertumbuhan Oke Yang selanjutnya Berkaitan dengan Pengembangan kawasan Pengembangan kawasan Yang menjadi Pusat Pertumbuhan Tingkatannya Itu nanti Bisa berbeda-beda Sekalanya Bisa berbeda-beda Ada yang Bersekala Nasional Ada yang Bersekala Regional Atau daerah Yang mana Pusat pertumbuhan Bersekala Nasional Misalnya Pusat pertumbuhan Yang ada di Indonesia Bersekala Nasional Seperti Kota Surabaya Makassar Dikembangan Menjadi Pusat pertumbuhan Di kawasan Indonesia Bagian Timur Medan Ini menjadi Pusat pertumbuhan Medan ini Khususnya adalah Di Indonesia Bagian Barat Lebih Semit lagi Lebih lokal lagi Lebih region lagi Lebih kedaerahan lagi Ini seperti Jabotabek Terus kemudian Katanya dengan Barlimas Cakep Pusatnya Untuk pusat pertumbuhan Ini Di Cilacap Karena apa? Karena Cilacap Sendiri memiliki Sumber daya alam Sumber daya manusia Kemudian Kayaknya dengan Fisiografis Yang strategis Dataran rendah Sampai Perbukitannya Memiliki Kemudian Yang tidak kalah Penting adalah Fasilitas penunjang Bandara Stasiun Terminal Pelaguan Cilacap Memiliki itu semua Oke Ya selanjutnya Teori Pusat pertumbuhan Yang pertama Teori polarisasi Ekonomi Gunar Mayudal Dan Ashaman Ini Mengemukakan Sebuah Teori Bahwa Setiap Daerah Ini Memiliki Pusat Pertumbuhan Yang Disajikan Sebagai Daya Tarik Bagi Tenaga Buruh Di Daerah Pinggiran Ini Teori Polarisasi Ekonomi Jadi ketika Suatu wilayah Itu memiliki Keunggulan Komparatif Misal Aktivitas Industrinya Itu dia akan Tumbuh Dengan Cara apa? Dengan Cara menarik Menarik Orang-orang Sumber daya Manusia Yang ada Di sekitar Di luar Zona itu Untuk masuk Kesana Untuk apa? Untuk Bekerja Yang kedua Teori Kutub Pertumbuhan Teori yang Dikemukakan Pertama kali Oleh seorang Ahli Ekonomi Asal Perancis Yang bernama Firoc Di dalam Teori Kutub Pertumbuhan Beliau Menegaskan Bahwa Pembangunan Suatu Wilayah Ini merupakan Suatu Proses Yang tidak Terjadi Secara Bersama Tetapi Terjadi Di beberapa Tempat Tertentu Dengan Kecepatan Dan Intensitas Yang berbeda Satu dengan Lain Maksudnya Seperti apa? Jadi ketika Ada dua Wilayah Sama-sama Dia memulai Pertumbuhan Pembangunan Ya Mulai Melakukan Pembangunan Nah Kemudian Seiring Berjalannya Waktu Itu tidak harus Mereka tumbuh Bersama Grow Bersama Tapi bisa saja Salah satu Dari mereka Lebih cepat Karena apa? Karena ditopang oleh Faktor Pendorong Faktor Pendorong Dari Pertumbuhan Suatu Wilayah Mungkin Sumber daya Alamnya Lebih Banyak Kemudian Sumber daya Manusianya Lebih Berkualitas Kemudian Fisiografisnya Lokasinya Lalu Strategis Dan ditunjang Oleh Sarana Dan Prasarana Terdapat Pandor Terdapat Pandor Dan lain sebagainya Itu juga Nanti akan Mempengaruhi Katanya Dengan Pertumbuhan Atau Tingkat Percepatan Pertumbuhan Suatu Wilayah Oke Yang selanjutnya Teori Kutub Pertumbuhan Atau Grow Polis Teori Ya Dalam Teori ini Mengatakan Bahwa Pembangunan Kota Atau Wilayah Dimanapun Bukan Merupakan Suatu Proses Yang terjadi Secara Selentak Tetapi Muncul Di tempat Tempat Tertentu Dengan Kecepatan Dan Intensitasnya Yang Berbeda Sesuai Dengan Keunggulan Komparatif Yang ada Di wilayah Tersebut Oke Tempat Tempat Atau Kawasan Kawasan Yang menjadi Pusat Pembangunan Dinamakan Pusat Atau Kutub Kutub Pertumbuhan Yang mana Itu nanti Akan Berdampak Terhadap Wilayah Yang ada Sekitar Bisa Nanti Berdampak Katanya Dengan Menarik Sumber Daya Manusia Untuk Menuju Kutub Pertumbuhan Itu Ataupun Memilikan Sprit Efek Pengembangan Pertumbuhan Pemilayah Yang ada Di sekitar Pusat Pertumbuhan Tersebut Dari Kutub Kutub Tersebut Selanjutnya Proses Pengembangan Akan Menyebar Akan Menyebar Ke Wilayah Wilayah Lain Yang ada Di sekitarnya Atau Ke Pusat Pusat Yang Lebih Rendah Atau Dalam hal ini Kewilayah Yang Sedang Tumbuh Untuk Sama-sama Mencapai Pembangunan Yang Selanjutnya Usaha Pengembangan Wilayah Di Indonesia Usaha Pengembangan Wilayah Yang ada Di Indonesia Di sini Harus Didasarkan Pada Pendekatan Pendekatan Khusus Seperti Yang pertama Pengembangan Wilayah Berdasarkan Kawasan Daerah Aliran Sungai Atau DAS Di dalam DAS Tersebut Dilakukan Pemanfaatan Baik itu Sungai Tanah Sumber Daya Alam Lainnya Secara Terintegrasi Dengan Demikian Dapat Dikembangkan Aktivitas Pertanian Kehutanan Industri Dan Perikanan Selain Itu Termasuk Perencanaannya Dalam Penanggulangan Banjir Dan Erosi Tanah Jadi Contoh Di sini Dalam Aliran Sungai Dalam Pembangunannya Di sini Terintegrasi Harus Ada Kerjasama Dari Berbagai Daerah Administrasi Baik itu Daerah Administrasi Di hulu Sungai Itu Terus Kemudian Daerah Administrasi Yang Dialiri Oleh Sungai Tersebut Sampai Pada Akhirnya Dihilir Daerah Yang Paling Terdampak Di sini Bisa Ketika Dari Awal Dari Hulunya Kemudian Daerah Yang Dilalui Itu Tidak Melakukan Proses Pembangunan Yang Berkelanjutan Di daerah Hilir Di sini Bisa Banjir Sedimentasi Jadi Pembangunan Yang Dilakukan Itu adalah Pembangunan Yang Terintegrasi Harus Ada Kerjasama Antara Daerah Administrasi Satu Dengan Daerah Administrasi Lainnya Oke Yang Selanjutnya Yang Kedua Pengembangan Wilayah Pedesaan Yang Ditunjukkan Untuk Meningkatkan Kehidupan Sosial Ekonomi Penduduk Pedesaan Ini Dapat Diwujudkan Berupa Pengembangan Perkebunan Inti Rakyat Dengan Arti Mungkin Penyuluhan Terus Kemudian Bantuan Benih-benih Unggul Untuk Meningkatkan Apa Meningkatkan Kreativitas Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Yang Ketiga Pengembangan Wilayah Menurut Sistem Perkotaan Yang Keempat Pengembangan Wilayah Berdasarkan Kutub-kutub Pertumbuhan Dan Yang Lima Pengembangan Wilayah Berdasarkan Konsep Agropolitana Yaitu Menyebarkan Berbagai Industri-industri Kecil Ke Wilayah Pedesaan Dan Pengembangan Lahan Rekreasi Sehingga Tumbuh Berbagai Kota Yang Berada Di Daerah Pertanian Atau Agropolitana Jadi Poin kelima Tujuannya Sebenarnya Untuk Distribusi Kependudukan Agar lebih Merata Distribusi Pembangunan Agar lebih Merata Jadi Bukan hanya Di monopoli Pembangunan Itu Di kota Tetapi Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat Itu Bisa Dirasakan Dimanapun Di wilayah Yang ada Di Indonesia Ketika Desa pun Disana Sudah Terdapat Industri-industri Kecil Sehingga Orang-orang Desa Tidak Perlu Pergi Ke Kota Tidak Perlu Melakukan Urbanisasi Ke kota Untuk Mencari Pekerjaan Karena Di desa Mereka Sudah Tersedia Kemudian Yang Selanjutnya Untuk Mengidentifikasi Wilayah Pertumbuhan Ini Dasarkan Pada Yang pertama Pertumbuhan Ekonomi Dengan Cara Melihat Angka Pertumbuhan Ekonomi Dari Satu Waktu Ke Waktu Berikutnya Kemudian Yang kedua Laju Pertumbuhan Penduduk Dengan Cara Melihat Angka Pertumbuhan Penduduk Dari Waktu Ke Waktu Berikutnya Kemudian Yang ketiga Perkembangan Pemukiman Dengan Cara Melihat Perkembangan Penggunaan Lahan Dari Waktu Ke Waktu Yang keempat Tingkat Pendidikan Dan Pengetahuan Masyarakat Dengan Cara Melihat Perkembangan Tingkat Pendidikan Dari Waktu Waktu Kemudian Yang kelima Penggunaan Teknologi Dengan Cara Melihat Perkembangan Kemampuan Teknologi Yang Digunakan Dan Yang keenam Budaya Masyarakat Dengan Cara Melihat Budaya Berkembang Di Dalam Masyarakat Ini Saya Cukup Menarik Ke Poin 6 Karena Terkadang Ketika Hal ini Dilalaikan Tidak Diperhatikan Poin 6 Ini Budaya Masyarakat Itu Terkadang Menimbulkan Permasalahan Dalam Pembangunan Karena Apa Pembangunan Yang Dilakukan Kalau Tidak Memperhatikan Budaya Tradisi Yang Ada Di Suatu Wilayah Tradisi Budaya Masyarakat Yang Ada Di Suatu Wilayah Ini Nanti Berdampak Pada Konflik Sosial Dan Itu Nanti Berdampak Pada Terhambat Pembangunan Di Suatu Wilayah Jadi Ketika Kita Melakukan Pembangunan Suatu Wilayah Kita Harus Mengetahui Dulu Budaya Masyarakat Tradisinya Seperti Apa Kearifan Lokalnya Seperti Apa Sehingga Pembangunan Yang Akan Kita Lakukan Itu Tidak Bertolak Belakang Dengan Kebiasaan Yang Sudah Mereka Lakukan Dari Nenek Oyang Mereka Oke Yang Selanjutnya Wilayah Pembangunan Di Indonesia Itu Nanti Akan Dibagi Kedalam Empat Zona Pembangunan Utama Yang Pertama Wilayah Pembangunan Utama A Dengan Pusat Di Medan Pusat Utamanya Ini Nanti Ada Pembagian Lagi Wilayah Pembangunan Satu Wilayah Pembangunan Dua Yang Kalau Satu Meliputi Aceh Sumatera Utara Kemudian Pembangunan Dua Meliputi Sumatera Barat Dan Riau Indonesia Dengan Zona S2 Yang Wilayah Pembangunan Utama B Ini Berada Di Jakarta Raya Yang Nanti Akan Dibagi Kedalam Tiga Wilayah Wilayah Tiga Wilayah Empat Kemudian Wilayah Enam Wilayah Tiga Ini Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Kemudian Wilayah Empat Provinsi Lampung Terus Jawa Barat Jakarta Daerah Istimewa Yogyakarta Wilayah Pembangunan Enam Ini Meliputi Provinsi Kalimantan Barat Oke Yang Selanjutnya Wilayah Pembangunan Utama C Dengan Pusat Utama Di Surabaya Surabaya Ini Nanti Meliputi Wilayah Pembangunan Lima Provinsi Jawa Timur Kemudian Bali Wilayah Pembangunan Tujuhnya Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kemudian Provinsi Kalimantan Timur Yang Kempat Ini Wilayah Pembangunan Utama D Dengan Pusat Utama Di Ujung Pandang Wilayah Pembangunan Terdiri dari Wilayah Pembangunan Delapan Meliputi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kemudian Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Tenggara Oke Wilayah Sembilannya Wilayah Pembangunan Sembilannya Ini Di Provinsi Sulawesi Sulawesi Tengah Kemudian Sulawesi Utara Sedangkan Untuk Wilayah Pembangunan Sepuluhnya Ini Di Maluku Dan Irian Jaya Oke Yang selanjutnya Ini Saya tampilkan Peta Pusat Pembangunan Di Indonesia Peta Pusat Pembangunan Di Indonesia Ini Menunjukkan Bahwa Pembangunan Dari Barat Sampai Ketimur Itu Juga Tingkat Pertubuhannya Kan Berbeda Tergantung Faktor Yang Dimiliki Di Masing Wilayah Oke Tadi Faktornya Sudah Saya Jelaskan Di awal Oke Yang Selanjutnya Katanya Dengan Teori Potensi Daerah Setempat Konsep Dari Teori Potensi Daerah Setempat Adalah Bahwa Setiap Daerah Ini Memiliki Potensi Untuk Dikembangkan Baik Alam Maupun Manusia Sumber Daya Seperti Luas Lahan Yang Terdapat Di Suatu Daerah Ini Merupakan Potensi Untuk Dikembangkan Misalnya Untuk Pertanian Perikanan Pertambangan Rekreasi Ataupun Wisata Dan Usaha-usaha Lain Misalnya Di Suatu Daerah Yang Awalnya Dikembangkan Sebagai Daerah Pertanian Tentunya Akan Menunjukkan Pola Yang Berbeda Dengan Suatu Daerah Yang Dikembangkan Sebagai Daerah Perindustrian Nah Hal tersebut Dapat Dilihat Dari Tata Guna Lahan Dan Kegiatan Ekonomi Penduduk Dan Itu Juga Nanti Akan Memerlukan Strategi Tersendiri Untuk Pembangunan Di Wilayah Tersebut Oke Ya Selanjutnya Ini Teori yang keempat Teori tempat Yang Sentral Nah Teori ini Didasarkan Pada Lokasi Dan Pola Persebaran Pemukiman Dalam Ruang Konsep Dasar Dari Teori Tempat Sentral Yang Pertama Population Threshold Ya Merupakan Jumlah Minimal Penduduk Yang Diperlukan Untuk Melancarkan Dan Kesinambungan Dari Unit Pelayanan Yang Kedua Rang Atau Jarak Merupakan Jarak Maksimum Yang Ditempuh Penduduk Untuk Apa Untuk Mendapatkan Barang Dan Jasa Yang Dibutuhkan Dari Tempat Pusat Hal Hal Yang Perlu Diperhatikan Yang Pertama Rang Jarak Ini Selalu Lebih Besar Dibanding Daerah Tempat Populasi Threshold Yang Itu Tadi Yang Kemudian Yang Kedua Inner Limit Atau Batas Dalam Ini Adalah Batas Wilayah Yang Didiami Oleh Penduduk Di Limit Yang Ketiga Out Limit Atau Batas Luar Batas Wilayah Yang Mendapatkan Pelayanan Terbaik Sehingga Di Luar Batas Tersebut Penduduk Akan Mencari Atau Pergi Ke Pusat Lain Untuk Memperoleh Barang Dan Jasanya Selanjutnya Contoh Ini Jawa Barat Ini Dibagi Kedalam 6 Wilayah Pembangunan Daerah Wilayah Pembangunan Jabot Tabek Termasuk Sebagian Kecil Wilayah Kabupaten Sukabumi Pada Wilayah Ini Dikembangkan Berbagai Aktivitas Industri Yang Tidak Tertampung Di Jakarta Untuk Menopang Aktivitas Perindustrian Aktivitas Perdagangan Yang Terjadi Di Jakarta Ini Japo Tabek Kemudian Yang Kedua Wilayah Pembangunan Bandung Raya Wilayah Ini Dikembangkan Sebagai Pusat Aktivitas Pemerintahan Daerah Pendidikan Tinggi Perdagangan Daerah Industri Tekstil Untuk Konservasi Tanah Dan Rehabilitasi Lahan Kritis Ini Dipusatkan Di Wilayah Wilayah Kabupaten Garut Kemudian Cianjur Bandung Dan Sumedang Untuk Menjadi Keseimbangan Antara Aktivitas Yang Dilepan Oleh Oleh Manusia Kemudian Dengan Kondisi Lingkungan Selanjutnya Wilayah Tiga Ini Yang Ketiga Ini Wilayah Selanjutnya Wilayah Pembangunan Pariangan Timur Wilayah Ini Meliputi Daerah Kabupaten Tasik Malaya Dan Ciamis Yang Empat Pembangunan Krawang Wilayah Ini Dikembangkan Sebagai Produksi Pangan Untuk Beras Padi Dan Palawija Meliputi Pula Daerah-daerah Dataran Rendah Pantai Utara Atau Pantura Seperti Purwakarta Kemudian Sumedang Karawang Itu Sendiri Dimana Pusatnya Memang Di Kota Karawang Yang Kenan Wilayah Pembangunan Cirebon Dan Sekitarnya Wilayah Ini Dikembangkan Sebagai Pusat Industri Pengolahan Bahan Agraris Industri Petrokimia Pupuk Dan Semen Untuk Keperluan Tersebut Pelabuhan Cirebon Ini Ditingkatkan Fungsinya Untuk Menampung Kelebihan Arus Keluar Masuk Barang Dari Pelabuhan Tanjung Priuk Kemudian Yang Kenan Wilayah Pembangunan Banten Wilayah Ini Berpusat Di Kota Serang Dan Cilegon Yang Terdiri Atas Empat Zona Yaitu Bagian Utara Ini Diutamakan Untuk Perluasan Dan Intensifikasi Areal Persawahan Selatan Untuk Wilayah Perkebunan Dan Tanaman Buah-buahan Wilayah Teluk Ini Digunakan Untuk Aktivitas Penanaman Lada Diperuntukkan Bagi Intensifikasi Usaha Pertanian Dan Daerah Sekitar Cilegon Ini Dikembangkan Sebagai Pusat Industri Berat Seperti Besi Bajak Selanjutnya Dari Bentuk Kebutuhan Dan Pelayanan Di Atas Maka Muncul Istilah Tempat Sentral Atau Sentral Place Teori Yaitu Lokasi Yang Senantiasa Melayani Berbagai Kebutuhan Penduduk Dan Terletak Pada Suatu Tempat Yang Terpusat Atau Sentral Teori Tempat Sentral Atau Sentral Place Teori Dikembangkan Oleh Kolar Best Tahun 1933 Dia Menyampaikan Bahwa Tempat Sentral Itu Adalah Suatu Titik Simbol Atau Lokasi Yang Dapat Melayani Kebutuhan Masyarakat Sampai Pada Wilayah Tertentu Yang Menyerupai Lingkaran Tetapi Bentuknya Adalah Segi Enam Atau Hexagonal Kalau Digambarkan Adalah Seperti Ini Ini Titik Simbol Dan Ini Wilayah Cakupan Yang Dilayaninya Berbentuk Segi Enam Tempat Sentral Itu Bisa Berupa Kota Kota Besar Ibu Kota Provinsi Kota Kabupaten Atau Kota Matang Bisa Pusat Berbelanjaan Atau Bahkan Pasar Tradisional Rumah Sakit Dan Lain-lain Kalau Sudah Terjadi Jaringan Tempat Sentral Maka Bundutnya Akan Sangat Saling Berkautan Entah Itu Mulai Dari Siti Siti Seperti Kota Kabupaten Ton Untuk Kecamatan Delay Itu Desa Market Ton Itu Adalah Pasar Yang Ada Di Sekitar Kecamatan Desa Kabupaten Bahwa City Ton Market Ton Dan Sebagainya Itu Tadi Yang Saya Sebut Tempat Tempat Sentral Sementara Daerah Daerah Seginam Yang Ada Di Sekitarnya Ini Itu Adalah Wilayah Wilayah Yang Terlayan Inya Kemudian Syarat Berlakunya Teori Tempat Sentral Itu Menurut Kristaller Ada Dua Kopografi Dan Kesepuran Tanahnya Adalah Seragam Kemudian Tingkat Pendapatan Masyarakat Itu Relatif Sama Setelah Berjalan Juga Mesti Harus Ada Salat Lain Supaya Bisa Terus Bertahan Yang Pertama Adalah Ring Atau Jangkauan Yaitu Jarak Tentu Yang Perlu Ditempuh Oleh Orang Untuk Mendapatkan Barang Kebutuhan Dan Yang Kedua Adalah Trishol Population Atau Jumlah Minimal Penduduk Yang Menunjang Keseimbangan Dan Kelancaran Suplai Barang Berdasarkan Daerah Yang Dipengaruhinya Sentral Play Store Itu Dibagi Tiga Tingkat Yang Pertama Adalah Wilayah Sentral Hierarki Tiga Atau K3 K3 Gambarannya Seperti Ini K3 Itu Menurut Kita Adalah Pusat Pelayanan Pasar Yang Optimum K3 Angka 3 Diperoleh Dari Satu Ditambah Dua Dua Enam Kali Seperti Tiga Satu Itu Adalah Wilayah Sendiri Tempat Sentral Lingkaran Ungu Ini Disamping Dia Melayani Wilayah Sendiri Dia Melayani Enam Wilayah Tetaga Yang Masing-masing Hanya Terkampar Sepertiganya Jadi 6 Kali Sepertiga Adalah Dua Ditambah Satu Sama Dengan Tiga K3 Pusat Pusat Pelayanan Pasar Optimum Kemudian K4 Menurut Kristaller Itu adalah Pusat Transportasi Atau Lalu Lintas Yang Optimum K4 Diteroleh Disamping Dia Melayani Wilayahnya Sendiri Dia Juga Melayani Enam Wilayah Tetangga Yang Masih-masih Terlayani Setengahnya Jadi 6 Kali Setengah Sama Dengan 3 Ditambah 1 Sama Dengan 4 K4 Pusat Transportasi Lalu Lintas Yang Maksimal Kemudian Yang Ketiga Adalah Wilayah Sentral Berhierarki 7 Atau K7 Didapat Dari Disamping Dia Melayani Wilayahnya Sendiri Dia Juga Melayani 6 Wilayah Tetangga Secara Keseluruhan Sehingga 6 Kali 1 Wilayah Tetangga Ditambah Wilayahnya Sendiri Jadinya K7 K7 Adalah Pusat Pemerintahan Yang Optimal Ya selanjutnya Dampak Pusat Pertumbuhan Kemajuan Suatu Kota Akan Menyebar Dan Mendorong Perkembangan Wilayah Yang Ada Di Sekitarnya Atau Spread Efek Berikut Dampak Positif Dan Negatif Dari Pusat Pertumbuhan Yang Pertama Dampak Positifnya Ini Terciptanya Peluang Kerja Jelas Kemudian Meningkatnya Pendapatan Majunya Teknologi Lengkapnya Fasilitas Layanan Dan Terciptanya Kesempatan Kerja Kemudian Yang Kedua Dampak Negatifnya Ini Kekurangan Lahan Pertanian Berkurangnya Tenaga Kerja Usia Produktif Masuknya Pengaruh Budaya Negatif Kota Kedesa Kayak gitu Ya Jadi Orang-orang Desa Sudah mulai Mengenal K-pop Dan seterusnya Ini Juga Nanti Merupakan Bagian Dampak Negatif Seperti itu Dan Meningkatnya Jumlah Pengangguran Nah Jadi Pusat Pertumbuhan Itu Memiliki Dua dampak Baik itu dampak Positif Ataupun Dampak Negatif Positifnya Jelas Menjadi Pusat Aktivitas Di sana Kemudian Nanti Ada Pusat Pusat Perindustrian Dan Di sana Memberikan Peluang Besar Untuk Mendapatkan Penghasilan Yang cukup Nah Kemudian Tapi Dampak Negatifnya Apa Dampak Negatifnya Ketika Pusat Pertumbuhan Tidak Dapat Memanage Laju Pertumbuhan Itu nanti Akan Berdampak Buruk Juga Bagi Pusat Pertumbuhan Itu Bisa Menimbulkan Nanti Meningkatnya Angka Kriminalitas Karena Semua orang Bergondong Datang ke sana Sedangkan Yang datang Itu Tidak Hanya Orang Yang memiliki Kualifikasi Memiliki Terampilan Tapi Ada orang Yang Mungkin Coba Keberuntungan Coba Nasib Mereka Di sana Seperti Apa Ya Kalau Berhasil Kalau Tidak Itu nanti Akan Menjadi Beban Bagi Wilayah Pusat Pertumbuhan Itu Dan Pada Akhirnya Juga Bisa Menimbulkan Angka Kriminalitas Yang Meningkat Di Wilayah Tersebut Serta Munculnya Slum Area Oke Yang Selanjutnya Pusat Pertumbuhan Di Indonesia Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Ini Telah Membagi Wilayah Indonesia Menjadi Empat Pusat Pertumbuhan Dengan Kota Utamanya Medan Jakarta Surabaya Makassar Seperti yang Tadi Sudah Saya Jelaskan Setiap Pusat Pertumbuhan Atau Regional Ini Membawahi Beberapa Wilayah Lagi Dalam Replita 2 Wilayah Indonesia Ini Dibagi Menjadi Empat Pusat Wilayah Pembangunan Utama Tujuan Penetapan Perwilayah Pembangunan Utama Ini Sebagai Alat Strategis Dalam Meningkatkan Pembangunan Nasional Maupun Pembangunan Regional Provinsi Dan Regional Kabupaten Ataupun Kota Kemudian Yang Selanjutnya Ini Tugas Tugas Silahkan Nanti Seperti Biasa Kalian Cek Di Kolom Deskripsi Disana Nanti Sudah Saya Sediakan Link Tugas Kemudian Silahkan Kalian Kerjakan Dan Kumpulkan Tugas Sesuai Dengan Waktu Yang Sudah Disepakati Bersama Pada Link Yang Saya Sediakan Juga Di Kolom Deskripsi Dan Tidak Pernah Bosan Saya Mengingatkan Kita Harus Tetap Semangat Semangat Belajar Semangat Untuk Menjaga Kesehatan Diri Kalian Dan Keluarga Serta Umumnya Orang Lain Dengan Cara Apa Dengan Cara Tetap Mematuhi Protokol Kesehatan Oke Tetap Semangat Terima kasih Lebih kurangnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih